Kasus remaja perempuan KS 17 tahun yang diduga membunuh ayahnya S55 tahun di sebuah ruko di Pondok Bambu, Doransawi, Jakarta Timur, menyita perhatian publik. Kasus ini tak sesederhana kejadian kriminal biasa. Di dalamnya ada lapisan masalah sosial, mulai dari kekerasan rumah tangga, penelantaran KS yang bertahan hidup di jalanan, disfungsi keluarga, hingga masalah hukum. Kita telusur kronologi dan masalah sosial serta hukumnya dibahas peristiwa. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi menyebut KS membunuh ayahnya menggunakan pisau dapur saat korban sedang terlelap di dalam toko perabot miliknya di Durensawit, Jakarta Timur, Jumat 21 Juni 2024. KS menusuk dada ayahnya dua kali. Korban sempat menghindar dan melawan tetapi akhirnya terbunuh. Setelah itu, KS berupaya menghilangkan jejak pembunuhan dengan mencuci pisau yang digunakan untuk menikam ayahnya. Usai melakukan aksinya, KS mengambil ponsel milik korban dan meninggalkan lokasi dengan motor korban. Malam harinya, jasad S ditemukan karyawan toko yang lalu melaporkannya ke polisi. Polisi menetapkan KS sebagai tersangka dari jejak pisau dapur yang digunakan sebagai alat untuk membunuh. Pada Sabtu 22 Juni, KS ditangkap aparat Polda Metro Jaya, lalu ditetapkan sebagai tersangka dengan status anak berhadapan dengan hukum. Sejauh ini, motif KS membunuh ayahnya diduga karena kerap diperlakukan secara kasar, baik secara fisik maupun verbal. Sebagai anak, dirinya sakit hati sering dituduh mengambil barang milik korban hingga disebut anak haram. Selama ini korban tinggal bersama kedua putrinya, KS dan P16 tahun di Ruko tersebut. Adapun ibu kedua remaja tersebut tidak tinggal di tempat itu karena sudah bercerai dengan S. Sementara KS hari-hari lebih sering tidak tinggal di rumah dan punya hobi mengamen di jalanan dengan sejumlah kawannya. Mencermati kasus ini, Mamik Sri Supadmi, pengajar kriminologi dari FISIP Universitas Indonesia Rabu 22 Juni menyebut, Anak perempuan seperti KS hidup di jalanan adalah hidup yang sangat berisiko, mengalami kekerasan berlapis sebagai anak dan perempuan. Hidup di jalanan berbahaya, tidak aman, rentan mengalami berbagai kekerasan dan sekaligus berjuang untuk survive. KS diduga menghadapi situasi kekerasan tidak hanya di jalanan, tetapi kemungkinan juga di dalam rumah. Umumnya anak-anak perempuan terpaksa memilih hidup di jalanan karena mengalami kekerasan dalam rumah atau dari teman dekat. Oleh karena itu, ketika ada anak perempuan yang melakukan delikuensi atau kenakalan remaja, biasanya hal itu merupakan cara anak tersebut melawan ketidakadilan dan viktimisasi yang dialami. Bisa juga hal itu sebagai cara untuk bertahan dalam kehidupan yang sangat keras dan tidak aman untuk anak perempuan. Pengajar sosiologi keluarga Winwali Songo, Semarang, Jawa Tengah, Nur Hashi menilai, Dari sisi keluarga, kasus pembunuhan ayah oleh putrinya menunjukkan adanya sebuah kondisi dalam rumah tangga, yakni disorganisasi dan disfungsi keluarga. Indikasinya adalah isu attachment atau kelekatan ayah dan anak. Tampak ada kelekatan yang tidak aman atau insecure attachment. Hal ini juga bisa dilihat dari anak yang tumbuh di jalanan ketimbang di rumah. Kelekatan yang tidak aman itu disebabkan oleh ketidakmampuan sang ayah menjalankan perannya sebagai ayah, sekaligus menjalankan fungsi pengasuhan sebagai orang tua. Soal anak memilih jalan membunuh dalam penyelesaian konflik dengan ayahnya, tidak lepas dari proses sosialisasi dan pembelajaran yang dialami anak. Sebab sejatinya anak tidak terlahir untuk menjadi pembunuh, tetapi anak belajar menjadi pembunuh. Secara hukum pidana, membunuh adalah perbuatan tindak pidana yang harus dijarat oleh hukum. Namun ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak, dosen hukum pidana Universitas Binus Ahmad Sofien berpendapat, terdapat dimensi sebab-akibat yang harus ditemukan oleh petugas penelitian kemasyarakatan atau LITMAS yang kemudian disampaikan kepada penegak hukum. Selanjutnya perlu ada intervensi psikososial pada anak yang diduga melakukan tindak pidana sehingga mentalnya pulih dan bisa menceritakan secara gamblang penyebab dia melakukan tindak pidana tersebut. Setelah itu, proses pengadilan anak barulah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Mungkin saja proses diversi dan keadilan restoratif diterapkan dalam kasus ini jika keluarga anak mengendakinya untuk kepentingan terbaik anak. Dari kasus anak KS membunuh ayahnya, publik harusnya berpikir lebih jernih, tidak terburu-buru menghujat dan menghakimi. Hal ini juga bisa menjadi refleksi kehidupan berkeluarga, pola asuh anak, dan berperan dengan baik sebagai orang tua.